Perdana berada E bertatap muka dengan Ferdi Sambo di rekonstruksi pembunuhan Brigadier C. Eliezer tegaskan tak terlibat dalam rencana. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Rekonstruksi pembunuhan Brigadier C akan dilaksanakan. Pada hari itu, untuk pertama kalinya Berada E dan Ferdi Sambo bertemu dan bertatap muka langsung. Kedifumas Polri, Irjen Deni Prasetyo mengatakan lima tersangka akan didampingi pengacara saat menjalani rekonstruksi. Kelima tersangka adalah Ferdi Sambo, Putri Jandrawati, Richard Eliezer alias Berada E. Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Selain menghadirkan lima tersangka, juga didampingi pengacara nanti bersama ikut dalam menyaksikan rekonstruksi tersebut adalah JPU. Ucap Dedi Dima Bespolri. Di samping itu, pengacara Berada E, Roni Talapesi berharap pasca rekonstruksi. Pembunuhan Brigadier C dapat menemui kebenarannya. Ia juga menegaskan kliennya tak terlibat dalam rencana pembunuhan. Berada E sudah terbuka menyampaikan semua dan fakta bahwa dia melaksanakan perintah dan tidak terlibat. Perencanaan pembunuhan. Semoga rekonstruksi besok membuat semakin terang perkara ini, ujar Roni pada Grip.id. Tiga poin penting untuk Berada E adalah Ferdi Sambo sudah mengakui perbuatannya. Kalau kita sih yang penting adalah FS sudah mengakui di berbagai kesempatan bahwa dia aktor utama dan dia yang memberi perintah penembakan kepada Berada E, tuturnya. Pengakuan Ferdi Sambo diharapkan bisa meringankan hukuman Berada E. Itu yang lebih penting karena dengan demikian Berada E bisa mendapat hukuman ringan. Bahkan bisa bebas karena ketika itu dia berada dalam tekanan, pungkas Roni. Terima kasih telah menonton! Bukan pelaku tunggal Berada E tembak Brigadir J atas perintah seseorang. Identitasnya sudah dikantongi, kuasa hukum. Sudah disebutin di BAP Polisi. Kematian Brigadir J atau Noviansai Yosua Huta Barat masih menisahkan banyak tanda tanya. Pihak Kepolisian dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM saat ini terus melakukan proses penyelidikan untuk menguak tabir misteri polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir J. Pada hari Rabu 3 Agustus 2022, polisi telah menetapkan Berada E atau Richard Eliezer Pudian sebagai tersangka. Kuasa hukum Berada E, Deoli Payumara menguak fakta baru terkait kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Deoli Payumara mengatakan Berada E tidak memiliki motif atau niat untuk menembak dan membunuh Brigadir J. Betul tidak ada motif untuk membunuh, kata Deoli Payumara saat dikonfirmasi awak media. Lebih lanjut dia menegaskan kalau ada pihak yang memerintahkan Berada E untuk melakukan penembakan. Dirinya bahkan telah mengantongi siapa nama yang memerintahkannya tersebut. Hanya saja hal itu tidak dapat diungkap mengingat saat ini masih dalam proses penyelidikan. Betul, betul ada yang memerintahkan. Sudah mengantongi siapa sosoknya tidak disampaikan masuk wilayah penyelidikan, katanya. Sebelumnya kuasa hukum Berada E lainnya, Muhammad Burhanuddin menyampaikan update terkait pemeriksaan yang dilakukan terhadap kliennya. Burhanuddin menyatakan, kalau kliennya telah menyebutkan beberapa nama yang disebutnya turut terlibat dalam insiden baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Adapun penyebutan nama itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan atau BAP terhadap Berada E ke penyidik Polri. Kendati demikian, Burhanuddin masih belum dapat menjelaskan siapa saja nama yang disebutkan tersebut. Yang gak bisa disebutkan, jangan mulai karena kan itu kepentingan penyidikan saya belum bisa publis. Kata Burhanuddin saat dikonfirmasi. Dirinya hanya menegaskan kalau Berada E akan mengungkap kasus tersebut secara terang. Tak hanya itu dalam BAP, Berada E juga menyatakan kalau dirinya bukan pelaku tunggal, melainkan ada pelaku lain. Karenanya dalam waktu dekat, pihaknya akan mendatangi lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK untuk mengajukan diri sebagai celstice kolaborator. Ya bukan pertanyaan tersebut yang semalam waktu wawancara kita, dia bukan pelaku tunggal ada. Ada pelaku lain juga, makanya minta perlindungan LPSK, ucap Burhanuddin. Tak hanya itu dalam pengakuannya semalam, Berada E juga kata Burhanuddin turut menyebutkan beberapa nama, termasuk Irjen Verdi Sambung. Kendati begitu, Burhanuddin masih enggan untuk membeberkan secara detail apa saja yang disampaikan oleh Berada E dan meminta untuk menunggu keterangan lebih pasti versi Kadifumas Polri. Saya tidak bisa keluar dari mulut saya, saya tidak mau. Tapi itu sudah terang-benderang, sudah disebutin di BAP, posisi pas Verdi Sambung dan sebagainya, kata dia. Sambung dan sebagainya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!